Intro Rasulnya lah muak makan kau di Pakambaru Sampai di Papua, ikau juga lah Tidak ada ibu yang dimuliakan Allah SWT Artinya apa? Baik support fisik makanan Maupun keilmuan Maupun ilmu agama Jangan tanya lagi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Pendiri Canduang Pendiri Inyak Jaho Inyak Canduang Berdirilah keilmuan besar Sampai ke Aceh Sampai ke Medan Sampai ke Riau Persatuan Tarbiah Islamiyah Muammadiah Siapa yang tak kenal? Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka Persis Persatuan Islam Buya Muhammad Nasir Berbeda mereka dalam Ormas Tapi mereka tetap bersama Itulah maka judul kita Merajut Uhu Wah Islamiyah Orang Minangkabau adalah orang yang bisa berteman Bergaul dengan siapapun Betul? Sampai dimana orang Minangkabau merantau Semakin luas muka bumi Alam terkembang menjadi guru Dimana ada simpang empat Disitu ada rumah makan Aku ada orang awak Profesornya Somat Iya Pak Somat Iya Pak Tahu enggak Manga orang awak Aku enggak bisa main bola Manga Inyo enggak bisa mencari Orang banyak Kalau nampaknya orang banyak Inyo enggak fokus ke tiang gawang itu Misalnya nampaknya orang banyak Abang enggak lewat Bangga Ambo bangga Apa nan Ustadz banggakan? Bisnis besar tanah abang Siapa punya? Urang awak Toko nan gadang Urang awak Artinya apa? Ambo selalu dimah-dimah tampek Belanjalah ke tempat warung muslim Bangkitkan ekonomi umat Saudaramu itu nanti kalau kaya Dia akan membangun madrasah Dia akan menyekolahkan anak yatim Dia akan membayar zakat infak wakaf sodakoh Dan dia akan membangun masjid Dia akan pulang ke kampung alaman Dia akan membuat tablik akbar Itulah orang Minangkabau Betul? Salah ceramah hamba Ada nan berjihad lewat pengajian Ada yang jihad lewat baca kitab Ada yang jihad lewat tarekat Ada yang jihad lewat harta Ada yang jihad lewat parlemen Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Inna akramakum Yang paling mulia Indallah Di sisi Allah Yang paling takut kepada Allah Subhanahu Anak-anak muda tadi yang hebat berkuda Setelah badannya sehat Bebas narkoba Tidak merokok Ikut tes polisi Kira-kira anak Minangkabau Bukit Tinggi Yang hebat berkuda Lulus tes Lulus Nggak hanya ikut tes polisi Lulus Di tes di Polri Polisi Republik Indonesia Badan Sehat Berotot Kamu ikut Fitnessnya Nggak Kenapa berotot? Ambo naik kuda Ambo dulu termasuk Yang minder Kalau mencari Orang-orang di fitness Nggak-gadang Buang itu Sylvester Stallone Dan Arnold Schwarzenegger Tapi belakangan Ambo Pedi Maka Ruponya Nggak-gadang-gadang Itu homo Itu Nggak tetang kok patang Pesta gadang di Jakarta Wadah Di mana gedung sana? Sana Tapi Nggak sadonya Nang-gadang-gadang Yang tersinggung Biasanya Ada nang-gadang Tersinggung Pulang Sakit jantung Mati Dapat ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Diperiksa Anak dari Bukit Tinggi Badan sehat Dadanya disken Disken dadonya Bersih Kenapa? Tidak merokok Tidak pakai sabu-sabu Tidak pakai narkoba Sekarang Anak ketek pun lah Diperiksa dadonya Penuh lem kambing Lem Bensin Tidak ada itu Di Bukit Tinggi Betul? Kenapa? Karena semua penjual Toko bangunan Tidak mau menjual Kepada anak SMP Takut dia Ambo kau buyak Baniago kau Bukan nak cari kayu Ingin cari barokah Kalau ada anak SMP Dan cabut dari sekolah Ingin membali Lem kambing Yang ambung indah Ambo jual Tadi mana? Mau beli lem pak Mau pakai lem ya? Mana surat keterangan Dari Polres? Tapi kalau Ninniknya nanti Bu Kami jual Rupanya Ninnik pun tak tangkuk Jual pakai lem kami Na'uzubillah Oleh sebab itu Ini mesti dipagari Ini umat ini baik Umat ini baik Umat ini sudah baik InsyaAllah Amin Tapi pagarnya juga harus Lebih baik Apa pagar umat ini? Alim ulama Ninnik mama Jadiak pandai Alim ulamanya Jangan sampai condong Karena materi Betul? Ninnik mamaknya Haruslah menjadi Pokok yang rimbon Di tengah Pokok kayu yang besar Ninnik mama Ditinggikan seranting Didulukan selangkah Batangnya Tampak basanda Daunnya Tampak banaung Akanya Tampak baselo Betul? Ditampak kami Aduh Bantu itu Pokok kayu Tapi tidak dapat kami Banaung Ini pokok bonsai Itu namanya Pagar makan Tanah lapang Bukan pagar Makan tanaman Karena pagar ini Dibuat untuk Menjaga tanaman Tanaman ini Akidahnya jaga Siapa yang menjaga Akidah? Ulama Adat istiadatnya Jaga Bagaimana menjaga Adat istiadat? Jangan sampai Ustaz somat Nenak beradat Beceramah pakai Tangan kiri Oke tangan kanan Adat istiadatnya Jaga Ustaz nena beradat Mangawa mengecek Kareh-kareh Di muka orang tua Oke Ambut turunkan Suara Adat istiadatnya Jaga Mari kita jaga Umar ini Mari kita Lalo kami Agamanya Dijaga oleh Siapa? Ulama Siapa yang Menjaganya? Pondok Pesantren Candung Pondok Pesantren Islamic Center Pondok Pesantren Ini yang Menjaga Diniyah Putri Muhammadiyah Perti Ini yang Menjaga Ini ulama Jangan sampai Keluar dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah Zikirnya Dijaga Siapa yang Menjaga Zikirnya? Mursid Tarekat Naksabandiyah Mursid Tarekat Shatariah Mursid Tarekat Halwatiyah Zikirnya Dijaga Jangan sampai Dia ikut Aliran sesat Tapi dalam Masalah Politik Juga Mesti Dijaga Jangan sampai Suara yang Ramai Ini Mubazir Jangan sampai Kambing Punya Susu Sapi Punya Nama Susunya Apa? Susu Sapi Dicium Bau Kambing Ini Suara Umat Islam Ini Suara Orang Yang Sudah Pengajian Tapi Kenapa Diambil Orang Sekuler Yang Benci Ajaran Islam Yang Tidak Memperjuangkan Siaran Islam Yang Susu Merucak Ajaran Islam Maka Umat Islam Harus Mengerti Politik Abdul Somad Bukan Jurkap Abdul Somad Bukan Orang Ormas Abdul Somad Bukan Orang Partai Abdul Somad Hanya Ingin Suara Umat Islam Suara Umat Islam Diberikan Kepada Calon Anggota DPRD Kota DPRD Kabupaten DPRD Provinsi DPRRI DPD Pilihlah Orang Yang Memperjuangkan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Salah Ceramah Ambo Salah Ceramah Ambo Ambo Bikor Kalau ada Apa-apa Abillah Ambo Hindari Ujaran Kebencian Jangan Sebarkan Hox Jangan Ambil Mani Politik Dan Jangan Sampai Golput 17 April Pesan Pan Waslu Dan Bawaslu Kira 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 Terbantu Tundak Pan Waslu Dengan Bawaslu Dengan Ceramah Ambo Sampai Kini Tidak Ada Penghargaannya Kamu Ustaz Minta Tidak Menyambi Bue Kami Ban Waslu Dan Pawaslu Mengucapkan Terima Kasih Pada Ustaz Sowar Yang Kemana Mana Sudah Mensosialisasikan Kami Mengecek Tidak Ada Adik Orang Jangan Ambil Duitnya Banyak Kau Bu Ya Dua Juta Ambil 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 PT Masukkan Ke Plastik Ambil PT Masukkan Ke Plastik Jangan Terima Uang Ambil Uang Jangan Coblos Orang Setuju Yang Ditolak Orang Eka Kalau Ditolak Ini Uang Kami Tidak Terima Uang Ini Makin Kareh Kami Tidak Ustaz Kok Tau Ambil Adapit Ambil Siasana Giviti Ambil Terima Ambil 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 Serahkan Ke Panti Jompo Ke Anak Yatim Haa Menyasar Ngasih Ambil Duitnya Jangan Coblos Orang Kalau Ngasih Bareh Ambil Bareh Bagikan Ke Panti Jompo Anak Yatim Assalamualaikum Panti Asuhan Muhammadiyah Waalaikumsalam Eko Ado Bareh Bara Ada Tiga Guni Eh Baik Apa Kini Endak Bareh Bareh Dari Apa Beko Pulang Dari Siko Pai Ke Panti Asuhan Assalamualaikum Mampak Ketua Panti Ya Bara Anak Yatim Siko Ada Tiga Dari Sari Barang Makannya Ayo Lima Balai Guni Bapak 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 Tidak Tanya Selo Beko Kalau Dua Muda Pem Bantang Siko Jadi Awak Tau Mapping Lokasi Jaleh Jangan Diambil Beko Diambil Rusak Istikharah Awak Usalli Sunnatal Istikharah Politik Lillahi Ta'ala Allahu Akbar Nampak Mukanya Dia Apa Nampak Lah Tiga Jam Di rumah Gambarnya Ustadz Somat Saya Setiap Sholat Selalu Ingat Ustadz Eh Bayo Bilo Tenggit Allah Somat Awak Inge Allah Inge Calek Nggak Ba'ah Pilpres Pilek Pilkada Iko Memanglah Makanan Awak Setiap Lima Tahun Sekali Betul Jangan Putus Silaturahim Gara Gara Iko Jangan Bekelahi Di Grup Whatsapp Sampai Pacah HP Memangnya Kalau Nyo Naik Duduk Terganti HP Indah Oleh Sebab Itu Maka Silaturahim Tetap Ter Jaga Jangan Jangan Sampai Rusak Setuju Nah Habi kami Naik Kudok Camih Ambo Tadi Waktu Jawa Ambo Takbir Allah 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 Malum Pek Kudoko Disangko Kudoko Perang Badar Malum Pek Ambo Suruh Kudoko Nggak Paham Takbir Semange Sampai Takbir Parang Ambo Kalau Tadi Jatuh Dajel Sakit Nggak Seberapa Malunya Ika Lurang Streaming Pek Keluar Berita Ustaz Tajungkal Di Padat Bukit Tinggi Kan Malu Ambo Tadilah Duduk Jaim Ada Hal Dalam Mati Kalau Jatuh Akhirnya Ambo Banyak Banyak Berselawat Allah Ambo Naik Tadi Subhanal Lazi Sakhar Allah Hada Wamakuna Laku Mukherinin Wa Inna Ila Rabbina Lam Kalibun Sesudah Duduk Tenang Sampai Tapi Ambo Dajel Andai Jatuh Kan Dua Jatuh Malunya Bagi Dua Sampai Turun Disambut Dua Anak Muda Basile Anak Muda Pisa Nyo Ambo Nggak Memperhatikan Tim Sabalah Kau Bang Henry Menyapu Ustad Pisa Nyo Asli Ditampak Lain Pisau Keris Aluminium Foil Di Bukit Tinggi Rupanya Orang Bukit Tinggi Kau Nggak Laku Kalau Nggak Original Nyo Asli Pisau Asli Pisau Nyo Asli Bersilat Masya Allah Tabarakallah Di Belakangnya Ada pulau Anak Gadih Nan Man Nari Apa Makna Filosofi Ini Artinya Apa Orang Minang Kabau Itu Lembut Selembut Anak Anak Gadisnya Tapi Juga Dia Bisa Garang Segarang Anak Anak Lajang Jangan Main Main Dengan Orang Minang Kabau Lembut Cuma Kalau Ustadz Setuju Dengan Acaraku Eh Apa Nggak Setuju Ikut Bukti Orang Bukit Tinggi Sanang Jawab Cuma Kalau Boleh Usul Boleh Yang Bu Usul Boleh Cubalah Dilatih Nan Manari Kau Anak Anak Teka Sebab Kalau Anak Gadis Kau Anak Teka Manari Mencari Anak Teka Kau Inge Awak Anak Di Rumah Tapi Kalau Anak Gadis Kau Lupa Bini Awak Di Rumah Betul Baik Jangan Ada Dusta Di Antara Kita Anak Anak Muda Nambah Silek Tadi Tentulah Anak Muda Sudah Selamat Dari Narkoba Anak Muda Nambah Silek Tadi Andai Datang Jepang Belanda Ingin Menyerang Kita Mereka Sekali Silat Dia Insya Allah Belanda Berteriak Pejuang Pejuang Minang Kawau Belanda Seram Pulang Belanda Ke Amsterdam Tinggal Durian Tinggal Lubang Jepang Sama Sendal Jepang Habis Orang Jepang Kau pulang Satunya Barulah Mereka Faham Mereka Jepang Sudah Soman Lihat Sendiri Bagaimana Anak Muda Minang Kabau Bersilat Sebodoh Bodoh Anak Minang Kabau Se Tolol Tolol Anak Muda Minang Kabau Yang Dua Pasti Dia Tidak Tinggal Apa Itu Membaca Quran Dan Basilek Jadi Apa Dia Tinggal Disurau Filosofi Minang Kabau Kalau Tidak Baca Tes Silat Mantap Baca Quran Mantap Ustaz Soman Itu Hanya Muji Muji Saja Hanya Melambungkan Tinggi Saja Ambo Man Caliat Dengan Matu Ambo Sendiri Ambo Caliat Tadi Nambas Silik Tumpas Cuma Anak Gadi Di Belakang Tidak Ketik Ketik Aja Tapi Nambas Silik Ambo Caliat Mangan Anak Gadi Tundak Ustaz Caliat Kamera Jamaah Kamato Ambo Kalau Itu Ambo Caliat Dikomen Dik Ustaz Gatal Ambo Loh Tau Itu Silek Itu Agak Lupa Kameramen Bermuk Situ Insyaallah Tabarakallah Insyaallah Kalau ada katanya orang ragu takut Ini tenaga asing akan datang ke negeri kita Akan menguasai bisnis kita Bisnis Minangkabau tidak akan hilang Karena darah bisnis perniagaan mengalir dalam diri orang Minangkabau Anak-anak muda yang datang menyerang Merusak dengan narkoba Mungkin negeri lain Iya Tapi tempat kita tidak Kenapa? Anak-anak muda kita adalah petarung yang tangguh Meluluh Lantakan alam semesta Dia adalah pejuang Dia adalah pejuang Tapi dia tetaplah berkata Tadi yang bermulai tausiah jam 9 Kinilah jam 10 kurang 5 balai Ampe puluh lima minit Ambo tagak di sekolah Tapi rasu Ambo baru lima minit Kadang awak berceramah Kalau langit kan Kecik jamah Bu yanan lima minit Kamilah lima puluh minit Rasunya Hei Ustaz sama lama dakek loh Kamu amat-amat Ambo mancalik piti Warnanya lima ribu banyak Kullumri'in tahtazili sadakotihi Setiap orang nanti di akhirat akan bernaung di bawah sadakohnya Panas Sianan menyambut indah Dusta Baduto Ambo tu dah suange Panas Apuluhin tak Badan boleh panas Hati tetap Dingin Alafil jasa dimut Wah Ketahuilah di badanmu ini ada segumpal Iza solahat solahal jasa doko lo Kalau yang segumpal iku baik Dan lain ikut baik Wa iza fasadal jasa doko lo Kalau dan segenggam Dan sekapa Dan segunggam Ini rusak Maka yang lain ikut rusak Apa dia Ala Wahyal qalb Itu adalah hati Anan ustaz calia Gambar Di layak Artinya apa Ini acara terlengkap Dan sebelah kanan Man calia layak kanan Dan sebelah kiri Man calia layak kiri Dan di tangah Man calia ustaz Dan belakang Man calia tangkuk Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa bisa ditegakkan layar yang besar TV yang besar Monitor yang besar Karena orang Minangkabau Kaya-kaya Hebat materinya Takbir Allah Kenapa ustaz siang ini semangat bercerama Suara sound systemnya menggelegar Menggelegar Makanya mau semangat 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 Menggelegar Kadang awak cerama Limau Sistem di atas Limau-limau nya mati Ini Idu Ia idu Tes Oh idu Ambo susah Mau pecah yo je orang Kalau tidak ambo tes Lepas ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nanti datang ke masjid Bapak Calik-calik Membawa karpet Jamaah Tolong pilih saya Ini saya Bawa karpet Satu gulung Kalau ambo manang Ambo tambah Itu dp Kalau ambo kalah Dp Itu Ambo ambik Pak Jangan bawakan kami karpet Karena karpet kami Jangankan di masjid Di pentas pun Karpet kami sudah cantik Ini gak karpet Kita punya siang ini pinjam Makanya ustaz sawmat tadi Waktu menyebutkan naik Apa bisik dari belakang Ustaz Buka sepatu Buka sepatu Ambo paham Panitia Kalau ambo pakai Itu Tuntunan punya Kayak Berang Barari Dia Mengariangkan Aku Ketampe Dorsmir Ambo paham Aku pinjaman punya Ambo Ambo Masjid Artinya apa Artinya apa Dari 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 Nahu Honda Kenapa Berada di Berada di Berada di ujung Jatulah Maman Allah Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah belum juga lagi buka TPS panggil grup ketiga itu kalau yang bersolawat ibu-ibu yang sudah mengha mengaji hamil tua memasakkan sarapan anak pagi salallahu ala Muhammad lima kopi tadi anda sebentar sallallahu alaihi wassalam sallallah garam-garam cubo kalau amakku tidak mengaji nama masa kuntilanak hmm itu salawat Ustadz salawat enggak ba'a ikut bini kuntilanak laki hantu anak ketek tuyun gimana rumah tangga mungkin kalian sekarang belum boleh berjumpa dengan mereka anak-anak lajang sabar semua akan indah pada saatnya sabar tenang kalian tembok ini nanti akan runtuh kalian datang membawa cinta dan segenggam permata Hai nak jangan tepuk tangan masih lama selesai kuliah Hai nanti untuk sekarang pandang-pandangan jelus ketik-ketik nanti setelah kuliah kalian selesai habis S1 lanjut S2 setelah kalian kerja mapan bisnis lancar datang kalian kerumahnya mau beratang juga hari kupinang dengan bismillah Hai makan wa'ang bismillah Hai segenggam berlian awas Hai kalau maharnya mahal maka zina akan murah Hai kalau maharnya mahal dibuat melambung zina akan murah betul semua mereka mengangkut Hai oleh sebab itu wahai ibu-ibu memang kalian tak ada kuasa Bu yang berkuasa laki-laki wali yang menetapkan mahar pernikahan perempuan tapi banyak sekarang laki-laki ini anggota istri ikatan suami takut istri dah usahlah mahal mahal maharnya mengajakan surat al-rahman seh emangnya bisa sarapan pagi al-rahman ketupik gulai paku wakak akhirnya dibuatlah mahar banyak sekarang orang tidak mau makan di piring tapi akhirnya makan di daun paham makan di piring bagus-bagus di pinang tidak mau datang jahat belum lagi yang gadis-gadis sombong angkuh Hai Adinda nikah dengan abang ya kucing kurap Hai cinta ditolak dukun ber jangan sampai kalian kedukun manatah kahinan cepeng datang kedukun fasaddaqaubi mayakul percaya pada cekap dukun ambil air liurnya makanya ikutlah anak gadis tadi dimanya meludah tadi dia ambil rupanya salah ambil ambil rambutnya makopailah katapi rumahnya dimanya habis basi kek pagi rupanya tak ambil ubat namanya dibawa kedukun dibacokan di rungkak kang telinga basi mulik tasong kang gigi tak kunci kunci Allah kunci Muhammad siang dan malam terbayang-bayang makan tak kenyang tidur tak lena akhirnya makan mie ayam nampak mukonya disitu hmm ah menganggonya disitu Hai tak perlu kalian kedukun tak perlu kalian pakai santet tak perlu yang penting kalian berhasil nanti setelah itu dimana ada gula disitu ada semut dimana letak iman apa kata Imam al-hasan al-basri Imamnya al-sunnah wal-jamaah alimtu anna rizki layakuduhu khairi aku tahu rezeki ku tak mungkin diambil orang lain rezeki yang sudah dituliskan Allah di lawa ilmahfuz tak mungkin diambil orang lain pasti aku yang akan mengambilnya Fatma Anna kolbi hatiku menjadi tenang kalian yang lajang-lajang rezeki kalian istri kalian sudah ada disini kenapa kalian tak mungkin diambil oleh panitia tapi rezeki yang sudah ditetapkan Allah harus ada usaha-usaha sudah berapa umur sampai puluh belum juga nikah kalau sudah ditetapkan takkan lari kemana ya ada usaha jangan petantang-petenteng kalian kalian rajang datang ke rumah kupinang dengan bismillah mana mereka hormat bawalah dajjal ustad aduah nak gadi kau amaknya jamaah ustad haa dajjal ngece ikau jamaah kami dimana ikau layi rancak orangnya uuuuuh aduah nak mudah nanti hebat ikau hebat ikau hebat nah jadi jangan bawa ambo kalau ambo kalian bawa ambo nanti terimanya pede banget no ustad saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jangan kalian yang ganteng-ganteng anak-anak muda ini ambo saya nanti tuho karyang kurui hitam legam cocah liat komen-komen di FB di Youtube ustad jadikan yang kedua ya apa lah kalian yang muda-muda yang ganteng-ganteng jangan sampai yang halal itu kalian robah menjadi haa haram mereka ini halal dihalalkan Allah tapi kalian robah menjadi haram gara-gara perbuatan mazia narkoba sudah selamat dengan bakudo dugem sudah selamat pak ustad mereka buka diskotik mereka buka karaoke mereka buka dugem disana mereka pakai sabu-sabu kalau anak muda tidak ada yang mau masuk sebulan pasti tutup kenapa? biaya operasional biaya listrik biaya itu biaya ini biaya karyawan maka akan mati usaha-usaha haram tersebut setuju? matikan usaha haram bukan dengan kekerasan bukan dengan bawa golok bukan bawa parang panjang dengan cara jangan di jenguk jangan didatangi sebulan akan mati bisnis-bisnis haram itu betul? latak murun nabil ma'ruf ajak orang berbuat baik walatan audna anil mongkar larang mereka jangan berbuat mongkar kamera kamera ini kamera naikkan kamera agak tinggi sikit tinggi 200 meter supaya dapat dari ujung sana ke ujung sana naik ke atas di tampil lain mendang kamera lambaikan tangan ke kamera salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasallam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasallam jangan lama-lama beko kawan di samping tak tahan ambu bu ya waktu bu ya berselawat tadi ambu terus terang tak ingin ambu kan nabi jadi kakak tiak saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala rasa-rasanya uhuwah kita setelah ini akan terjalin lebih erat amin siapa yang mau lapang rizkinya panjang umurnya fal yasil rahimahu hendaklah dia menyambung tali silatu rahim jangan putus silatu rahim pilek biasa pilpres biasa pilkada biasa selesai 17 April semuanya akan selesai semuanya akan berakhir tapi silatu rahim uhuwah islamiyah kita tetap terjaga uhuwah islamiyah yo silatu rahim mana apa bedanya bu ya silatu menempelkan rahim rahim itu rahim tanpe maaf tanpe anak di dalam parui kau namanya rahim itu nanda ada di parui laki-laki kalau di scan kau nampak isinya katupe lupis tapi ibu ada di dalam kantong rahim tempat janin itulah yang diinginkan oleh seluruh bencong di dunia merubah muko jadi muko padusi bisa dibuik di orang ada namanya kontes miss universe bencong lady boy namanya lady boy muko lady kaki boy tapi membuik rahim kau sampai kini enggak bisa makanya kalau ada padusi nanti ponis di dokter rahimnya harus dipotong sebab kalian enggak ada rahim enggak bisa punya anak mohon maaf bapak istri rahimnya harus dibuang suaminya senyum tengok lalu senyum naka jaga rahim jaga dia seks bebas menyebabkan rahim rusak kanker cervix harus dibuang harus dipotong macam-macam penyakitnya oleh sebab itu maka silatu menempelkan rahim perut apa maknanya bapak ibu apa amat semuanya berasal dari satu rahim itulah dia rahim hawa istri adam alaihissalaf walaupun awak di bukit tinggi bukan berarti tidak ada orang lain menang orang Jawa ada dan orang Jawa beripun 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 orang Batak ada orang Minangkabau ada orang Sunda ada orang Mandailing Natal ada artinya apa kita beraneka ragam bersuku berbangsa tapi tetap dijaga dalam silatu rahim satu ikatan rahim kalau ada nanti diantara bapak ibu yang berkata saya tidak berasal dari rahim berarti keturunan monyet kingkong ini nama arsi silatu rahim menempelkan rahim karena kita berasal dari satu rahim ukhuah persaudaraan islamiah sama-sama is lab sama-sama kalau sholat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ada orang bukit tinggi lain sahadatnya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna abdul somad rasulullah ada tidak ada la nabiyah ba'dah tidak ada lagi nabi sudah dia la nabiyah wa la rasulah ba'dah tak ada nabi dan rasul lagi selain dia itu apa-apa kau mengalah melambai anak raja memakan rambai rambai dimakan di hari petang apa-apanya melambai isi pengajian bisa hilang mereka melambai ke kamera menunjukkan mereka masih hidup aduh ustaz berapi-api nyobrayai di tengah kalau ada yang melambai ada yang tersenyum itu berarti masih hidup masih merespon dan lalok yang tersinggung yang sakit hati dan lalok pun tetap dapat pahala tidur adalah ibadah orang barat tidak dapat lalok sampai membeli pil obat tidur namo penyakitnya insomnia tidak dapat lalok jam 2 malam tidak dapat lalok jam sampai subuh tidak dapat lalok orang awak mencari khotib lalok capek itulah 10 lewat 10 1 menit 1 jam 60 menit ambolah ceramah 70 menit apa nama ceramahnya kultum kuliah 70 menit jangan ceramah tadi ustaz somat IC ceramahnya entah sampai bertemu dibahasnya kudo sesudah sesudah itu ini bercerita camih mencari kudo tadi basuh anak muda pakai pisau dari itu nampaknya ada menari-nari habis itu lah ini pun turut itu sih ceramahnya iyo alam terkembang menjadi guru makanya panitia-panitia kalau ingin nampak berceramah tentang apa tunjukkan apa tunjukkannya kudo aku doang muceramahkan tunjukkannya anak muda basilek basilek muceramahkan kalau tadi ada taripir yang aku bahas aduh kemudian perempuan di belakang menunjukkan bahwa kita harus menghormati perempuan 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 dipisah dari laki-laki bukan karena kalian ini mau dipenjara kami tadi dalam penjara busi kalian dipisahkan dari laki-laki kalian ini buah buah kalau dikerumuni lalat nanti busuk oleh sebab itu maka perempuan yang paling terhormat dalam islam perempuan yang dijaga awak pai ke pasabuah sampai di pasabuah ada buah apel dimasukkan ke dalam plastik plastiknya dalam kardus kardusnya dalam kulkas kulkasnya dalam mal malnya dalam komplek kenapa perempuan itu dijaga karena perempuan adalah buah yang terhormat kira-kira kalau kita beli ke pasar buah mau buah yang lisut kena panas atau yang dalam kulkas yang dalam kulkas tapi kadang zaman berganti musim berubah keadaan pun sudah tak lagi macam dulu dulu awak kalau bertamu ke rumah orang silakan makan pisang silakan makan apel kini sampai di ruang tamu pisang aduh apel aduh sadonya kacau oleh sebab itu kalau bertamu saya rasa dulu asli tidak perempuan asli perempuan dihormati perempuan dimuliakan kalau mau melihat bagaimana perempuan dimuliakan datanglah ke bumi Minangkabau lihat pakaian perempuan Minangkabau masih ingat pakaian perempuan Minangkabau bajunya baju kurang sampai ke bawah tidak berbantuk pinggangnya lurus datang dengan model kini dimodel dikit pakai tali jemuran berbentuklah pinggang dan asli tidak berbantuk itu rambutnya tak tutup tak tutup perempuan Minangkabau andai Islam tidak datang ke bumi ini perempuan Minangkabau dari dulu memang sudah menutup badan dan rambutnya dan nombor sampaikan kau betul fakta atau fiktif fakta data lalu Islam datang untuk apa datang Islam ke negeri ini untuk menyempurnakan akhlak yang dulu kita tidak bertuhan tidak mengenal Allah maka kita menjadi bersahadat bertauhid la ilaha illallah muhammadur rasul lallah tapi perempuan di Minangkabau tidak hanya dipakaikan pakaiannya tidak hanya dijaga mahkota rambutnya tidak hanya dijaga kulitnya tapi juga dijaga makannya makanya semiskin miskin orang Minangkabau anak perempuan takkan mungkin mencari makan kenapa karena ada satu petak sawah khusus untuk dia turun temurun menjaga turun turun pahami dengan baik pahami dengan baik orang yang tak paham yang tak mengerti tanya kalau tak tahu kenapa perempuan mesti ada satu petak sawah supaya iya kalau dia bernasib baik lakinya kaya lakinya mampu kalau dapat laki Fir'aun oleh sebab itu maka setiap perempuan perempuan ini dijaga dijaga bajunya dijaga rambutnya dijaga makannya dijaga kehormatannya dijaga adatnya dijaga agamanya maka jangan sampai yang sudah dijaga itu diru dirusak oleh sebab itu maka beruntung bertuah menjadi perempuan Minangkabau supaya orang tahu orang sadar siapa yang celaka yang celaka adalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya jangan sampai anak-anak gadis Minangkabau merasa kami hidup terkungkung selalu dijaga dimonitor oleh nenek mama diawasi oleh para buya alim ulama kami dibiarkan masuk dalam penjara kalian sedang dihormati dan dimuliakan lihatlah di tempat lain dibebaskan perempuan berkawat jalan sana jalan sini tidak ada pagar aurat dibuka nenek mama tak peduli bapaknya tidak mengontrol dibiarkan saja jalan sana jalan sini jalan sana jalan sini masuk angin 9 bulan yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? yang mengeluarkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? perempuan yang menjadi korban laki-laki apa perempuan? perempuan nanti kalau menikah laki-laki tidak mau menikah dengan perempuan janda cuba tak kusangkan nangkah kusangkan budak rupanya janda maka perempuan yang menjadi korban maka sadarlah wahai anak-anak gadis bahwa kalian ditutup dijaga dikawal dikontrol itu semua karena perempuan ingin dimuliakan bukan direndahkan dan dihinakan ini banyak anak-anak gadis yang tak mengerti kenapa kami dikungkung kenapa kami dibuat begini nah saya tak boleh lama-lama disini nanti yang sana mengatakan ustaz gatal saudaraku mesti adil sekali-sekali ke kiri sekali-sekali ke kanan sekali-sekali di tengah kenapa mesti disini? supaya kamera ini tak belok kiri-belok kanan belok kiri-belok kanan belok kiri-belok kanan rusak saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira selesai pengajian ini nanti akan ada orang bertanya bagaimana pengajian di lapangan bukit ambacang bukit tinggi tadi huuu tengok sampahnya pulang dari sini ambil sampah-sampah bawa pulang tapi sendal kawan jangan bawa pengajian di bukit ambacang bukit tinggi tadi masya Allah sendal lambu hilang bukan itu standar pengajian apa tanda pengajian berhasil pengajian berhasil ketika besok subuh sholat di masjid ada perubahan setuju? insya Allah yang belum sholat mudah-mudahan sholat amin ibu-ibu yang suaminya belum sholat mudah-mudahan sholat amin kalau tak juga sholat mudah-mudahan cepat mati jangan di aminkan meko nya mati ibu terdaftar jadi IGGI ikatan jandu-jandu Indonesia tidak boleh mendoakan yang tak baik ibu kita doakan yang baik-baik la yajetami'amala'un sekelompok orang berkumpul fayadu'u wa'aduhum berdoa satu orang wa yu'aminuhum sa'iruhum yang lain mengaminkan illa ajabahumullah Allah mengabulkan doa mereka di waktu yang baik waktu duha di saat yang baik saat matahari naik bersama orang-orang baik alim ulama cerik pandai nenek mama tokoh masyarakat di majlis yang paling baik majlis membahas tentang ayat-ayat Quran kita memohon kepada Allah subhanahu Masya Allah Tabarakallah aduh yang akan jadi mu'allab lahir tahun 1991 Insya Allah awak akan bimbing syahadatnya lah aduh kini Ustaz Jel yang hadir iku menjadi saksi-saksi bahwa awak siang iku mendapet keluarga baru saudara kita dalam la ilaha illallah takbir ini saudara kita maka wajib kita jaga kita dakwahkan Islam saksikan dengan baik ini syahadat di hadapan orang-orang beriman jauh katik jauh katik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudari kalista hutagalung jawab ya apakah masuk Islam ini murni karena kesadaran tidak ada paksaan dari pihak manapun siap menulis surat perjanjian atas nama negara hukum karena kita tinggal di negara hukum kesatuan republik Indonesia siapa Ustaz semua yang hadir ini menjadi saksi bahwa engkau hari ini adalah saudara kami dalam la ilaha illallah muhammadur rasulullah setelah engkau bersyahadat maka engkau menjadi saudara kami dalam iman dan Islam wajib melaksanakan sholat zakat puasa diberikan Allah rezeki berlimpah mudah-mudahan bisa haji dan umrah kubaitullah dan menjaga amal soleh dan kita akan mati menghadap Allah kami semua ini banyak silap salah dan dosa engkau sejak bersyahadat ini mulai detik ini amalanmu suci diawali dari satu titik maka jagalah kesucian itu ikut bimbingan ashadu alla ilaha illallah ashadu alla ilaha illallah aku bersaksi aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah selain Allah Allah wa ashadu wa ashadu jaga ukuwah juga ibu-ibu beri jilbab berikan apa yang kita mampu beliau saudara kita daftarkan ke mu'alab center kontrol solat jamaah jadikan bersaudara ajak pengajian sejak hari ini beliau adalah tanggung jawab kita bersama haram darahnya ditumpahkan haram hartanya diambil haram kehormatannya diganggu karena dia saudara kita dalam iman dan islam penggalangan dana kumpulkan duit memurahkan Allah rezeki nanti akan dikoordinir oleh Dajjal Ustaz Jelfatullah dana yang terkumpul nanti akan berangkat untuk beliau pergi umrah dari saya apa yang ada di dompet inilah mudah-mudahan mudah-mudahan diberikan Allah rezeki melimpah insyaAllah amin ala ala hadhin niya wa kulli niyatin salihah al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإر الماضو بعليهم والدالين آمين يا مقالبال قلوب وإنكو yang membolak-balikkan hati يا الله سببت قلوبانا kokohkan hati kami khususnya hati saudari kami yang baru masuk Islam على ديني kokoh dalam agamamu وعلا تعتق dalam ketaatan kepada-Mu يا الله اللهم أعنا tolong kami على ذكرika supaya selalu berzikir mengingat-Mu وشكرika selalu bersyukur padamu وحسني إباداتيك selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik untukmu يا الله اللهم أعنى هذا بلدا بلدا آمين مطمئن يأتي رزقه من كل مكان jadikan Bukit Tinggi ini negeri yang aman negeri yang damai terbuka pintu rezeki dari segala penjuru يا الله اللهم أصلح سباب المسلمين perbaiki anak-anak muda kaum Muslimin khususnya di Bukit Tinggi يا الله اللهم أدفعنا الغلاء والوابا والفحشا والربا والزنا selamatkan anak muda kami dari narkoba dari LGBT dari perbuatan keji dari perbuatan mungkar يا الله اللهم أعنسرنا على القوم الفاسقين tolong kami menghadapi orang-orang fasik أعنسرنا على القوم الكافرين tolong kami menghadapi orang kafir أعنسرنا على القوم المنافقين bantu kami menghadapi orang-orang munafik اللهم أعنسرنا على القوم Bapak wali kota kami Bapak wakil wali kota Bapak Kapolres Bapak Dandim kami Bapak anggota dewan kami bimbing hati mereka supaya senantiasa mereka menolong agamamu dengan jabatan dan kekuasaan yang kau amanahkan di tangan mereka يا الله اللهم أصلح أعنسرنا perbaiki akhlak pemimpin-pemimpin negeri ini يا الله اللهم أعنسرنا imaman adilah berikan kami pemimpin yang adil dan amanah لَتُسَلِّنْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا بَلَا يَخَفُكَ وَلَا يَرْحَمُونَا jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah اللهم أعنزلِ السَّكِينَتَا وَالرَّحْمَتَا وَالْبَرَكَتَا الْهَذِي الْجَمَاءَ turunkan kesenangan turunkan kebahagiaan turunkan rahmat dan keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah لَتَدَعْلَنَا ذَمْبَنِ إِلَّا غَفَرْتَا keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa وَالَدَيْنَا إِلَّا قَضَيْتَا lepaskan kami dari hutang piutang riba وَالَمَرِضَنْ إِلَّا شَفَيْتَا ada di antara kami yang sakit angkat penyakitnya sehatkan selamanya وَالَمَيْتَا إِلَّا رَحِمْتَا yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah وَالَعَذِبَنْ إِلَّا زَوَجَتَا yang lajang yang gadis jumpakan dengan jodoh mudahkan nikahnya ya Allah وَالَا رَغِبَنْ إِلَا أَنْجَبَتَا yang sudah punya anak yang belum punya anak jadikan anak mereka anak yang salih dan salihah ya Allah اللَّهُ مَخْتِمْ لَنَا بِحُسْنِ الْغَاتِمَةِ وَالَتَقْتِمْ عَلَيْنَا بِسُئِ الْغَاتِمَةِ اللَّهُ مَجَعَلْ أَخِرَ كَلَمِنَا dan تِحَيَ أَجَلِنَا jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami وَالْحَمْدُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم رَبَّنَا أَتِنَا فِالدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِالْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا أَذَبَ النَّارِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karib Terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton